Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faisal Istianto. Berikut ini saya akan menjelaskan pada mahasiswa tugas UTS Academic Writing. Tugas ini adalah tugas yang mudah tapi menantang. Jadi tugasnya adalah membuat 9-11 paragraf research proposal essay. Ini bukan research proposal asli sebagaimana mahasiswa semester 7 mengajukan proposal skripsi. Tetapi ini adalah ruhnya atau inti-intinya. Jadi Anda membuat research proposal yang menekankan pada topik the use of. The use of ini berarti Anda memilih metode, strategi, teknik terbaik dalam bahasa Inggris. The use of think, pair, and share to improve speaking skill misalnya. The use of dictogless method to improve listening and writing skill. The use of drama to improve speaking. The use of peer teaching to improve writing. The use of extensive reading to improve writing. Nah seperti itu ya. Jadi karena memang kita mencari yang praktikal ya. Di tengah pandemi atau tidak ada pandemi, metode-metode, strategi, teknik, bahasa itu itu sangat urgen ya. Kemudian listening, speaking, writing, reading skill itu salah satu dipilih. Bisa juga sekarang trennya adalah listening dengan speaking. Writing dengan reading karena both of them like two sides of coin ya. Nah 9 sampai 11 paragraf itu ada 4 bagian title, introduction, method, dan references. Nah yang saya tekankan adalah pada bagian introduction ada background of research, the underlying theories, and the purpose of the research. Ya itu jadi latar belakang penelitian, dua, tiga paragraf ya. Dan paragraf berikutnya adalah teori yang mendasarinya, berikut kutipannya, referensinya, tujuan penelitian. Kemudian dalam metode itu adalah jenis riset. Apakah penelitian kuantitatif atau kualitatif, metodenya apa, data collectionnya gimana, subject, or object, or research apa. Nah ini ada link URL yang saya bagikan. Sudah saya upload di sini ya. Ya jadi ada title, introduction, methodology, dan references ya. Seperti ini nanti silahkan dipelajari ya. Jangan lupa referensinya minimal 10 referensi ya. Nah kemudian nanti di upload di ini ya, di Google Classroom masing-masing. Dan tidak ada, selama dua minggu ke depan tidak ada presentasi. Tapi saya ingin Anda fokus pada memperbaiki tulisan ya. Oke, nanti dikasih nama, tulis IA yang salah tiga, dan email ya, email kalian. Apakah Gmail, Yahoo, dan sebagainya. Nah, yang sangat penting itu sebetulnya ya, pada dua atau tiga paragraf ya. Dua, tiga paragraf yang awal ya. Jadi misalnya ini. For several years there has been great appreciation and awareness about the importance of autonomy of learners and the role of individual and group learners in leading their process of learning inside and inside the classroom. Jadi sudah banyak sebetulnya pembahasan tentang kemandirian pelajar secara individu maupun kelompok di dalam luar kelas. Nah yang menarik itu di sini ya, yang menarik. Yang menarik adalah yang ini ya. Nevertheless, in the actual teaching and learning process, it is not always visible how to encourage developed learners dealing with this role. Jadi walaupun sudah banyak pembahasan, tapi belum terlalu jelas cara menyemangati, cara mengembangkan, dan memastikan mereka bisa melaksanakan autonomous learning itu. Nah tulisan ini adalah pembahasan pedagogik ya, dalam pengembangan kemandirian pelajar bahasa Inggris. Nah jangan lupa dengan kutipan-kutipan ini ya. Kutipan ini kalau saya klik find ya, saya klik find, nah nanti akan muncul di sebelah kiri ya. Sebelah kiri itu ada Garcia Fuentes ya, termasuk Nimic and Ryan ya, Nimic and Ryan. Kalau saya klik find, ini berarti belum ada di references ya, belum ada di references. Ini ada kesalahan pada sistemnya, sebenarnya sudah ada di sini ya, mungkin karena Rian ya, yang dicari adalah Rian. Nah kalau ini ketemu ya, kalau salah satu di blog, nanti akan larinya ke sini. Oke, jadi jangan lupa membuat kutipan-kutipan ini, syukur-syukur setelah nama belakang tahun ada halaman berapa. Nah, oke, kemudian disampaikan juga setelah itu, setelah watar belakangnya apa. Nah kemudian disampaikan tentang topiknya apa sih yang dibahas, kemudian fokusnya apa. Nah, di fokusnya adalah pada siswa ya, pada siswa, nah saya sebut subjeknya adalah ICP, International Class Program Batch 2021. Sebenarnya ini penelitian 2018, tapi saya buat 2021 biar ini sebagai contoh proposal ya. Dan umurnya antara 19 sampai 20 tahun. Oke, the purpose of this research, nah ini termasuk purpose of this research berarti ini adalah tujuan termasuk juga pembantasan masalahnya ya. Jadi ingin meningkatkan kemampuan otonofstronik tapi hanya di aspek speaking ya, baik di dalam maupun di luar kelas. Nah, kemudian ini kontribusi teori yang diharapkan adalah memberikan masukan kepada guru ya, bagaimana cara untuk mengembangkannya. Nah, dan berikutnya adalah metodologi, tipenya adalah destriptif kualitatif ya. Kemudian cara dokumentasinya seperti apa ya, fokusnya pada hal apa saja ya. Di sini, jadi ada kelas ya, ada kelas, jadi ada kelas diadakan, ada 14 kali pertemuan, kemudian ada cara membuat skrip dan sebagainya, itu diceritakan ya. Jadi, bagaimana di pengamatannya itu juga di dalam, di luar kelas, dan ada questionnaire, ada interview-nya ya. Oke, jadi ada scoring sheet-nya ya, ada speaking performance, ada recording, transcript-nya ya. Nah, gitu. Jadi, ini metodenya itu disampaikan. Nah, jangan lupa referensinya ya. Dan kalau ingin menambahkan referensi ya, misalnya ada referensi yang ketinggalan, misalnya di sini ada, misalnya drama to improve atau mislearning, ini ada banyak referensi ya. Misalnya ini dari Maria Dian Purnama, Vidyati misalnya. Nah, ini bisa kita simpen ya. Bisa kita simpen. Kemudian, kalau di sini, ini sudah ada, coba ini kita buat latihan, kita delete dokumen. Nah, kita add ya. Ini 718 tadi nomornya. Nah, nanti ada kata Vidyati di sini, kita synchronize. Ya, synchronize. Kemudian kita tambahkan di sini. Jadi, klik review, ah, reference, insert citation, tulis Vidyati, ya. Atau judulnya boleh, judulnya boleh. Judul atau nama. Paling mudah ya nama ya. Vidyati, ya. Nah, Vidyati ini apakah ada di sini? Vidyati, ya. Ya, coba kita, kita, kalau saya ketih begini masuk enggak? Ya, ini balik dari awal ya. Coba, saya coba hilangkan yang sudah saya susunin. Coba, saya hilangkan semua, jadi double ya. Klik insert bibliography. Nah, jadi kalau sudah punya database, ya. Vidyati-nya di sini, ya. Vidyati-nya ada di sini, ya. Nah, kalau sudah punya database itu enak, ya. Mudah. Jadi, maksudnya kalau sudah punya database ini, tinggal kita masukkan referensi. Dan ini sampai seterusnya. Jadi, kita sekali input tidak usah, tidak usah khawatir, ya. Oke, jadi, begitu yang saya harapkan dari Anda. Ada judul, ada introduction. Bekronya harus jelas. Ya, teorinya apa. Jadi, teori itu tidak terpisah, tapi masuk introduction. Tujuan penelitian apa. Pembatasan masalahnya apa. Metodologinya bagaimana. Ya, pakai teori juga, nih. Pakai teori. Jadi, metodologi menggunakan teori-teori juga. Subjeknya apa. Cara menggunakan datanya bagaimana. Oke, dan referensinya setidaknya 10, ya. Ini ada 18-an, ya. Oke, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga sukses. Saya tunggu deadline-nya tanggal 7 November, ya. Hari Ahad, tanggal 7 November. Deadline-nya jam 11.59 PM, ya. Jadi, tengah malam. Itu sudah harus jadi. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Good luck. Wish you all the best.